salam rayu bagi kita semua saya rap kabar saudara-saudara saya disana baik-baik saja ya dan kabar saya disini sangat baik seperti biasa saya akan meramal jodjak ya di video ini saya akan meramal jodjak Capricorn ya sebelum kita lanjut alangkah baiknya saudara-saudara saya ini membantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan like, subscribe, dan subscribe dan komen dan langsung saja kita ke topik pembahasan let's go di video ini saya akan meramal jodjak Capricorn ya saudara-saudara lebih tepatnya dari tanggal 10 Oktober sampai 20 Oktober seperti biasa saya akan meramal tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang akan kamu jalani seperti yang kalian lihat saya meramal bukan dari kartu sarot ya saya meramal dari penglihatan mata batin saya dan langsung saja kita ke topik yang pertama yaitu tentang kehidupan untuk jodjak Capricorn khusus kehidupan jangan mudah termakan janji ini mencakup ataupun dikategorikan kamu jangan mudah percaya dengan janji-janji orang seperti kamu dijanjikan pekerjaan, duit kamu hangus, kamu dijanjikan pergi ke Malaysia tapi kamu malah sengsara di sana yang pasti-pasti saja ya misalnya yang terdekat-dekat saja kalau pun ada pekerjaan yang dijanjikan lebih teliti lagi untuk mencari tahu kebenaran dari yang dijanjikan seseorang tersebut dan ini juga bisa mencakup bahwa di kehidupan kamu kalau ada yang minjam duit sama kamu dijanjikan bakal dibalikkan segini jangan langsung mudah percaya ya begitulah untuk kehidupan jodjak Capricorn ya yang saya lihat kita lanjut ke topik yang kedua yaitu tentang percintaan untuk jodjak Capricorn khusus percintaan makin dibuat penasaran makin dibuat penasaran seperti yang saya lihat kamu dibuat makin penasaran dengan pasangan kamu ya ini mencakup dua hal seperti kamu menyukai seseorang dia memberikan kode tetapi dia seperti narik ulur kamu ya kamu berpikir dia suka rupanya dia tidak suka ya ataupun dia masih yang menggantung kamu ya jadi kamu semakin penasaran dibuatnya dan mencakup kedua juga untuk yang sudah berpasangan ya kamu penasaran apa yang terjadi di belakang layar ya begitulah untuk percintaan jodjak Capricorn yang saya lihat kita lanjut ke topik yang ketiga yaitu tentang keuangan untuk jodjak Capricorn khusus keuangan saatnya bersenang-senang saatnya bersenang-senang seperti yang saya lihat di keuangan jodjak Capricorn mempunyai cukup keuangannya ya jadi setidaknya walaupun kamu sudah bekerja dan mengumpulkan duit jangan terus menerus terlalu irit ya setidaknya hiburan ataupun liburan itu juga perlu untuk membuat pikiran semakin fresh ya begitulah untuk jodjak Capricorn yang saya lihat dan saya mempunyai saran untuk jodjak Capricorn ya dan saran saya sedikit ada masalah dengan orang lain kamu harus tetap menyelesaikannya begitulah saran saya untuk jodjak Capricorn semoga bermanfaat dan bisa mengubah pola pikir kita ke depannya dan sampai disini video saya salam rayu bagi kita semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati